H.U.T. Kota Malang Konsep lomba ini digaga secara kolaboratif bersama Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADKI Chapter Malang yang ditunjuk sebagai juri dalam perhelatan acara tersebut. Dalam sambutannya, Widianto selaku Ketua Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menyebutkan bahwa sebanyak 68,2 persen partisipan berasal dari mahasiswa dan 31,8 persen sisanya adalah masyarakat umum. Melewati berbagai tahapan penilaian, tersisalah lima nominator terbaik yang maju di babak final. Muhammad A'an, peraih juara dari desain logo H.U.T. Kota Malang, berhasil meraih 10 juta rupiah, sedangkan empat lainnya pulang dengan nominal 1 juta rupiah. Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat turut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Karena partisipasi mereka merupakan salah satu cerminan dari semangat kolaborasi dan harmoni yang digambarkan dengan Kota Malang yang selaras, demi menjadikan Kota Malang yang maju, modern, dan bersaing tinggi. Untuk rangkaian kegiatan H.U.T. Kota Malang akan diinformasikan lebih lanjut. Karena pada tanggal 1 April bertepatan dengan bulan puasa, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan event-event yang luar biasa. Wahyu juga menegaskan pengadaan event-event luar biasa mungkin akan terlaksana setelah lebaran. Rangkaian yang muncul paling kaya ini nanti kita gantung. Saya ingin menggunakan teman-teman semua, nanti kita mulai dari mana, objek siapa. Karena ini memang sedikit agak berbeda. Rangkaian yang akan terlaksana setelah lebaran. Event ini juga menyiratkan kepada seluruh warga Kota Malang untuk ikut menyeleraskan dan berkolaborasi dengan Pemkot Malang untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Malang yang ke-110. Dari Kota Malang, Nanda dan Iva melaporkan.